Intro Hanya karena sumur resapan PKS usulkan Aris jadi konsultan IGN Ditulis oleh X Hardy dari Sewer.com Kalian pasti pernah baca berita di media yang menyebut konsep sumur resapan yang sekarang dikerjakan Aris ternyata akan ditiru dalam pembangunan IKN Nusantara. Padahal secara detail, aplikasi dan konsepnya beda jauh. Di IKN, program tersebut dinamai dengan Kota Spons. Sesuai undang-undang IKN tentang prinsip dasar pengembangan kawasan, Kota Spons mengacu pada kota yang berperan seperti Spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpah ke saluran-saluran drainase yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang, serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah atau akuifer. Selain itu, Kota Spons juga akan lebih kompleks. Selain menggunakan sumber resapan sebagai penampung air hujan sementara, Kota Spons diimplementasikan dengan memperbanyak area ruang terbuka hijau maupun infrastruktur lainnya. Beda jauh dengan sumber resapan ala Aris yang cuma ngebur tanah lalu dimasukkan beton yang ukurannya tidak besar dan tidak panjang ke dalam. Sumber resapan ini adalah sumur ecek-ecek, cuma buat formalitas bahwa programnya sudah terlaksana. Tapi lucunya anggota di PRD di Jakarta dari fraksi PKS, Mohamad Taufik Zulkifli mengusulkan agar Aris turun dijadikan sebagai konsultan pembangunan IKN. IKN menerapkan konsep Kota Spons atau Kota yang menyerap air. Konsep ini ternyata sudah diterapkan Aris Baswedan di Jakarta, hanya beda istilah saja. Bagaimana kalau Pak Aris dianggai jadi konsultan IKN? Tanyanya. Dia bilang sayangnya konsep sumber resapan yang digagas oleh Aris sempat mendapat kritik tajam dari sejumlah anggota Dewan dari PDIP dan PSI. Padahal kini terbukti bahwa program itu bagus dan hendak dicotoh untuk Ibu Kota Baru. Anggaran untuk sumber resapan dipangkas habis untuk APBD tahun 2022. Lain kali saya berharap anggota Dewan lebih mengedepankan objektivitas demi kemajuan Jakarta di atas kepentingan politik sesaat. Kata Taufik Zul Kifli PKS lagi, kacau, logika jungkir balik. Dari penjelasan yang saya sebutkan di atas, sudah jelas sekali perbedaannya. Di IKN, yang dimanfaatkan adalah ruang terbuka hijau yang memang kita sudah tahu bisa menyerap air dengan baik. Di Jakarta, sumber resapan letaknya di jalanan aspal. Banyak yang tidak berfungsi, hujan deras tetap tergenang, aspal banyak yang rusak. Masa model begini mau dijadikan role model di IKN? Lebih kacaunya lagi, Anies diusulkan sebagai konsultan pembangunan. Ini adalah wacana paling kacau dan berantakan yang pernah saya dengar. Tapi, kalau melihat dari partai mana, tidak heran lagi sih. Amit-amit deh. Tapi saya yakin pemerintah juga tidak akan sebodoh itu menunjuk Anies sebagai konsultan. Karena dia hanya cocok jadi konsultan tata kata dan ngeles. Jadi, kalau ada pihak yang mau ngeles, cuci tangan, melarikan diri dari tanggung jawab. Silakan angkat Anies jadi konsultan. Dijamin hasilnya memuaskan atau garansi uang kembali. Lagipula, pemerintah kan sudah pernah memajat Anies dari jabatan menteri. Sudah tahu bobroknya, masa mau angkat lagi? Ini tidak akan mungkin terjadi. Ibarat kita punya satu karyawan yang tidak bisa dipercaya, tidak becus, lalu kita pecat. Apakah mau pekerjakan dia kembali di masa mendatang? Dan lebih lucunya lagi, bukankah PKS partai yang paling gigih menolak IKN? Latas kenapa mengusulkan Anies jadi konsultan pembangunan IKN? Ibarat lu nolak, tapi malah mengusulkan orang lain yang lu suka untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Dan kalau itu terjadi, maka lu setuju dengan IKN. Ini logika sampah dan munafik. Kalau Anies jadi kepala otorita IKN, situ bakal setuju juga. Munafik kuatret. Sadar dirilah, Anies itu tidak becus. Dia jadi gubernur karena keberuntungan. Kebetulan ada sentimen agama yang sering terjadi pada Ahok saat itu. Kalau tidak dibantu gerombolan penjual agama itu, Anies tak akan jadi gubernur. Kalau tidak ada jurus ancam, tidak disolatkan jenazah, belum tentu Anies bisa menang. Mempercayakan Anies dalam pembangunan IKN sama saja bikin IKN amburadu. Cukup Jakarta saja yang diajak-ajak. Jangan lagi merendez sampai ke wilayah lain. Bagaimana menurut Anda? Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Walaupun Jokowi sudah bicara, tetap saja tidak percaya. Ditulis oleh Adin dari Siwar.com Isu politik terus bermunculan, apalagi menjelang pemilu 2024. Walaupun masih dua tahun, tensi politik semakin ramai dan panas. Isu paling baru terus mengapung seolah tidak mau menepi dan membumi. Isu penundaan pemilu 2024 membuat isu masa jabatan presiden Jokowi Dodo diperpanjang mengemuka lagi. Jokowi sudah berulang kali menolak perpanjangan jabatan itu. Wacana perpanjangan jabatan presiden ini awalnya mengemuka menjelang akhir tahun 2019 lalu. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu muncul seiring dengan usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2019. Jokowi kemudian buka suara mengenai isu tersebut. Jokowi menilai wacana ini menjerumuskan dirinya. Pada kesempatan terpisah di Istana Merdeka, Jokowi juga menanggapi soal usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dia menilai amandemen Undang-Undang Dasar tidak perlu dilakukan jika ujungnya malah membuat masa jabatan presiden di Utakati. Kemudian Jokowi menyinggung soal usulan masa jabatan tiga periode. Jokowi menyebut usulan perpanjangan masa jabatan itu ada yang ingin menampar mukanya. Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga. Ingin menampar muka saya? Ingin cari muka padahal saya punya muka? Ketiga, ingin menjerumuskan? Itu saja. Sudah saya sampaikan, ucap Jokowi. Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin mencari muka padahal saya punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Pada Maret 2021, Jokowi kembali merigaskan menolak perpanjangan masa jabatan. Jokowi merigaskan tidak berminat jadi presiden selama tiga periode. Jokowi mengatakan konstitusi telah mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal dua periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Pada September 2021, Jokowi kembali menyatakan sikapnya menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengatakan isu itu sudah dijawabnya berulang kali dan sikapnya tidak berubah. Namun, Jokowi menghormati demokrasi dan tidak melarang pendapat dan pernyataan yang berseliweran soal masa jabatan presiden di publik. Jokowi mengungkit sikapnya yang tidak memperangkut setagar 2019 kentip presiden. Terima kasih telah menonton!